Jep Tong Si Uli Yang satu ini aromanya boleh gak menarik Tapi buat penggemarnya rasa makanan ini mantap banget deh Mau disemur, ditumis, bumbu pedas, pokonya enak Eh gak cuma enak, makanan ini juga bergizi loh Kandungan protein, zat besi dan kalsiumnya baik banget untuk kesehatan tubuh Nah buat yang ingin menikmati jengkol secara praktis gak pake repot Unyel kasih tau deh Di daerah istimewa Yogyakarta ada salah satu produsen makanan Yang bikin rendang jengkol dalam kemasan kaleng Gampang dibawa kemana-mana dan tinggal buka deh kalau mau makan Mau tau lebih lengkap tentang rendang jengkol kaleng? Let's go Lah ada Unyel dimari, ngapain Yel? Mau beli rendang jengkol ya? Loh kok ada Po Ipe? Wah kebetulan deh Unyel mau liat proses bikin rendang jengkol kaleng nih Po Gampang, Po yang jelasin dah Nih pertama jengkolnya harus direndam dulu semalaman Siapain dulu dah bumbu rendangnya, nyok Tapi bumbunya apa aja nih Po? Kalau mau bikin rendang, santan kelapa jadi bahan yang wajib ada Nyil Masak sampe mateng, tapi jangan pepecah ya Caranya aduk terus dah sambil dipanasin Oh iya Po, kalau sudah matang masukkan jengkolnya ya Po Terakhir baru dah dimasukin jengkolnya Mantep kan ya, Unyel doyan kagak? Wah enak sih keliatannya Tapi Unyel gak suka Po, Unyel sukanya ayam goreng Kalau Unyel pernah baca nih, jengkol itu mengandung gizi yang baik Po untuk tubuh Jengkol punya kandungan protein yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh Bahkan kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan kacang hijau Oh iya, selain itu jengkol juga dapat menurunkan kadar gula dalam tubuh Cocok banget nih buat penderita diabetes, keren kan? Wih, keren juga ya manfaatnya Ini kemasannya ya Po? Iya bener, disini rendang jengkolnya dikemas dalam kaleng 250 gram Seperempat kilo dah Ini kayaknya proses sterilisasi nih Po Unyel tau nih, biar rendang kalengnya awet kan? Empu kagak tau nama prosesnya apaan Taunya dipanasin doang 30 menit, biar kumannya pada mati Nyel Baru dah tutup kalengnya, ampe rapet Loh kok disterilisasi dua kali sih Po? Nah dipanasin dua kali begini nih, biar rendang jengkolnya bisa tahun satu tahun Nyel Ya ampun, empu ampe lupa dan Nyel Janji mau masakin si Enyeng, bentaran ya Wih, Po Ipe Masakannya wangi bener deh Dari jauh aja wanginya udah kedengeran, eh keciung Mau minta kan ya? Nih, emang ayo bikinin buat Enyeng? Po Ipe tau aja Kalau enak kabarin sekampung ya, ntar ayo buka catering ya Wih, Po Ipe, rendang jengkolnya enak banget Wah, kalau soal masak-masak, emang Po Ipe deh juaranya Juara bertahan deh Ah, yang bener Nyeng? Bener deh Po, masakan bujuri yang gak ada apa-apanya Uh, mantap Yah, Po Ipe malah ninggalin Unyel lagi Hah, yaudah ah, Unyel bikin menu baru sendirian aja ah Unyel mau bikin sendirian jengkol nih Hmm, gimana tuh ya Kalau makanan Indonesia digabung sama makanan barat Gimana rasanya? Wah, enak ya pastinya Sudah jelas kan Kalau jengkol bisa juga disulap menjadi makanan enak Udah gitu, bergizi lagi Asal makannya gak banyak-banyak ya Satu lagi nih, olahan dari dapur yang enak banget Eh, gak cuma enak sih Tapi tetap menyimpan kandungan gizi yang oke Hmm, kalau stick biasanya kan dari daging Nah, sekarang Unyel mau bikin yang dari jantung pisang A Jantung pisang punya kandungan vitamin A, C, B1, kalsium, sama zat besi Manfaatnya? Wah, banyak banget deh Nanti Unyel kasih tau ya Tau kagak Nyel ini apaan? Ya jantung pisang lah Po, tadi kan udah dikasih tau Ayo dah buruan, kita masak tumis jantung pisangnya Nyel Ah, itu sih biasa Po Unyel mau masak stick jantung pisang dong Biasalah Udah kayak rembule aja lagunya Kok mana ngerti begituan Nah, kalau maunya macem-macem kayak begitu Po serain aja deh ya ke cepnya Kirain Unyel, po yipe jago Tapi bisa dah Nyel, po jelasin dikit-dikit mah Tuh, jantung pisangnya dikupas dulu Nyel Sisain apa tinggal bagian dalamnya doang Yang warnanya putih kemerahan Abis itu potong kecil-kecil dah Itu biar apa Po? Ya, biar ngegigitnya agak susah Nyel Kagak Nyel, ini biar mirip sama daging sapinya ntar Eh Nyel, tanya cepnya aja deh ya Kok takut salah? Ntar ya Niru pada gagal lagi Eh yaudah deh, Unyel tanya safenya aja Tuh Po, kata safenya kasih air Po Rendam selama 3 jam pakai garam sama lemon Nah Lu, ngapa lama banget Nyel? Kata safenya biar geta jantung pisangnya hilang Po Nah, kalau yang ini sih biar urusan Po dah Tumis bawang putih sama cabai hijau Nyel Sampai harum ya Hmm, baru tuh masukin jantung pisangnya Kasih bumbu, tumis sampai kecoklatan dah Oke, lanjut ya Nyel Adonan jantung pisang yang udah ditumis Harus dimasukin dulu di lemari pendingin seharian Ini bisa bikin adonan jadi lebih padat Nyel Dan bumbunya juga ngeresep Nah, itu jago Po Nah, tadi kan Po nanya juga sama cepnya Oh, pantesan Udah dah, sekarang kita bentuk siknya ya Jadi persegi panjang Campur pakai tepung terigu sama adukan telur Baru udah kita panggang Sampai warna stik jantung pisangnya jadi kecoklatan Nyel Hmm, kayaknya udah jadi nih stik jantung pisangnya Po Eh, ayo Po, kita cobain Oh iya Po, Unyel pernah baca nih Jantung pisang itu baik buat orang yang sedang diet Karena jantung pisang punya lemak yang sedikit Dan bisa bikin rasa kenyang lebih lama Po Kandungan seratnya juga bisa memperlancar pencernaan Serta mengikat lemak dan kolesterol Untuk dibuang bersama kotoran Jantung pisang juga bisa mencegah penyakit jantung dan stroke Karena bisa memperlancar sirkulasi darah Dan bersifat anti-kwagulan Atau mencegah penggumpalan darah Gitu Po Wih, keren banget ya Nyel Iya, emang keren Po Dari bahan beginian yang harganya murah Bisa jadi obat alias ramuan juga ya Mantep banget nih, ajaib Eh Nyel, Po mau buru-buru pulang dah nih Mau praktekin bikin stik jantung pisang Kali aja berhasil Sampai jumpa